Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, menemukan Medi Boss ini Dada Lopo, Like dan Subscribe Hei Boss, soal Andin Amanda Monopo melahirkan normal atau sesar Arya Saloka, Aldebaran Sumo tetap seorang ibu Sudah menginjak usia kehamilan 9 bulan Andin Amanda Monopo ikatan cinta Mendapat dukungan dari sang suami yaitu Aldebaran Arya Saloka Terlepas dari banyak pro kontra terkait proses melahirkan normal atau sesar Aldebaran tak ingin menjadi beban bagi istrinya dalam ikatan cinta itu Untuk Aldebaran, proses melahirkan normal atau sesar sama saja Tak mempengaruhi nilai seorang sebagai ibu, ungkap Arya Saloka Kalau menurutku mau lahiran sesar atau normal semua tetap seorang ibu Kata Arya Saloka dikutip dari unggahan akun fanbase ikatan cinta Dokter kandungan yang menangani Amanda Monopo juga sempat menceritakan kondisi Andin serta berat badan bayi sekarang Jadi kalau lihat sekarang udah di 38 minggu lebih dan beratnya juga sudah 3 kilo lebih Kata dokter pada Andin dan Aldebaran Makanya tadi saya bilang mungkin gak cukup antara kepala dengan panggulnya jelas dokter Diberitakan sebelumnya ayah Andin, papa Surya serta banjir kritik karena nasihatnya pada sang putri Andini Karisma Putri Dalam video yang beredar, papa Surya memberi tip agar Andin bisa melahirkan secara normal Namun hal itu merupakan goyonan semata saat di lokasi syuting agar tidak jenuh Jadi maksud ayah tuh ada film-film yang bisa membantu meringankan beban-beban pikiran perasaan juga melancarkan kelahiran Ucap papa Surya dalam video yang beredar Biar lahirnya normal, jangan sampai operasi, jangan sampai sesar Kalau sesar, Aldebaran gak bisa punya anak banyak Tambah ayah dari dua anak tersebut Terkait ucapan ayah papa Surya, ibu Aldebaran Mama Rosa memberikan respon berbeda Mama Rosa memilih tak memberikan respon dan hanya menyampaikan harapan agar putrinya sehat dalam kondisi hamil tua Sementara ibu tiri Andin di sisi lain hanya mengatakan akan melihat kesiapan Andin dan calon bayinya Serta memberikan dukungan menjelang proses persalinan Orang tua bisa mendorong, support dengan doa dan harapan Tapi semua kita serahkan kepada Allah Tutur ibu Unda Andin Selain hal itu, momen ikatan cinta season kedua dibocorkan pihak ikatan cinta Rencana sinetron ikatan cinta season kedua semakin dipersiapkan dengan matang Kabar terbaru sudah ada tiga besar calon pemain baru pesaing Arya Saloka dan Amanda Menopo Ketiganya merupakan hasil seleksi audisi yang telah dilakukan beberapa waktu Ada tiga finalis yang terdaftar menjadi calon lawan main Aldebaran dan Andin Memang sinetron ikatan cinta yang dibintangnya Arya Saloka dan Amanda Menopo sudah setahun lebih menemani pemirsa Tajuknya sampai sekarang Sinetron yang tayang di RCTI itu masih merajai rating program tayangan TV di tanah air Walaupun kini sinetron tersebut tengah mengalami guncangan imbas penulis skenario ikatan cinta Dona Rosmaina mengundurkan diri Dampaknya sinetron ikatan cinta yang dibintangi Amanda Menopo dan Arya Saloka pun jadi banjir keritikan Setelah sukses menggelar online casting ikatan cinta season pertama yang berakhir pada Juli lalu Kini pianya membuka batch kedua Peserta yang terpilih berkesempatan beradu acting bersama Amanda Menopo dan Arya Saloka dikatan cinta Ya dikonfirmasi Arya Saloka dan Amanda Menopo tetap jadi pemeran utama di sinetron ikatan cinta season kedua nanti Seperti sebelumnya pemenang casting ikatan cinta season pertama yaitu Evalina Witanama Yang memberikan Miss Olive jadi guru Reyna berhasil menjadi bagian sinetron tersebut Selain hal itu Di episode kali ini dokter memprediksi jika Andin bakal segera melahirkan Seperti harapan semua fan dikatan cinta Banyak doa dan dukungan buat Andin supaya bisa melahirkan dengan normal dan selamat Benar saja setelah melakukan video call dengan Reyna dan Jessica Andin merasakan kontraksi hebat Al pun langsung memanggil dokter untuk memeriksakan dungan Andin yang akan segera lahir Kabar bahagia ini langsung disampaikan Al ke Mama Rosa dan juga Reyna Tak pelak warga pondok pelita pun langsung bersorak Sambil menunggu balon biru lahir Mama Rosa dan Reyna berinisiatif untuk membuat sebuah kejutan Mama Rosa lantas memboyong Reyna dan Jessica ke rumah sakit untuk menyaksikan persalinan Andin Namun pada saat bersalin Andin hampir tak selamat karena tekanan darahnya terus tinggi Sampai buat Andin tak sadarkan diri Di dalam mimpi Andin pun bertemu Irfan dan Mama Sofia yang tampak sudah berbahagia Diketahui sebelumnya Sinetron ikatan cinta memiliki kisah dan konflik yang begitu membuat penonton menjadi gemas bercampur penasaran Seperti ikatan cinta episode kali ini Dimana bercerita mengenai Jessica yang melakukan percobaan bunuh diri Namun percobaan bunuh diri itu berhasil digagalkan oleh Aldebaran dan Randy Aldebaran dan Randy berhasil menyelamatkan Jessica Agar membuat Jessica tenang Aldebaran dan Randy pun membawa Jessica ke dalam kamar Mama Rosa pun turut membantu menenangkan Jessica Mama Rosa juga memberikan obat anti depresi kepada Jessica agar kondisi Jessica kembali membaik Karena melihat Jessica yang akan melakukan percobaan bunuh diri Andin menjadi sok dan mentalnya pun terguncang hebat Karena hal tersebut kendungan Andin terasa bermasalah lagi Andin menjadi merasa kepala menjadi sangat pusing Melihat kondisi istri ketercintanya yang nampak bucat Aldebaran pun segera bergegas membawa Andin ke rumah sakit Aldebaran tidak ingin jika istrinya maupun anak mereka mengalami sesuatu yang tidak diinginkan Kemudian Andin pun disarankan dokter untuk dirawat agar ia dan bayinya tetap aman Karena dari hasil pemeriksaan dokter Ada kemungkinan Andin mengalami kondisi yang dinamakan preklampsia Gejala ini merupakan kondisi kehamilan yang sangat beresiko tinggi Dimana ibu yang mengalami itu tekanan darahnya akan meninggi Hal ini pun dapat menjadi pertimbangan dokter untuk mempercepat lahirnya si Janin Daripada menimbulkan resiko yang bahaya bagi ibu maupun bayinya Sementara itu diprediksi akan ada perseturuan hebat antara Dino dan Ricky Yang mempermasalahkan mengenai Elsa dan anaknya Keisha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!